What's up Skull fans? Welcome back to Time Out! Ternyata, guys, podcast PP-nya adalah Philadelphia, guys. Tapi kita semua udah gak kaget lah dengan move ini. Karena kita udah lihat di ESPN, saat lagi NBA Finals, kalau jual Embiid, udah kasih kode dan juga udah kedipin mata ke Paul George. Jadi, hari ini gue akan menuangkan segala kekesalan gue tentang PG-13 di Time Out hari ini. Dan Brownie, guys, sudah resmi jadi bagian dari roster yang Los Angeles Lakers. Dan kemarin ini kita tahu Brownie baru aja di draft di nomor 55. Tapi memang ini adalah move yang wajib dilakukan sama Lakers. Jadi, nanti gue akan kasih tahu alasannya kenapa. Dan gue tadi pagi kaget banget, waktu dapet terima WhatsApp dari bokap gue, katanya Marquis Bolden akan main untuk Golden State Warriors di NBA Summer League. Gue shock banget karena gue sangka dia akan main dengan Hornets. Jadi, ada apa ini ya? Dan terakhir, Chris Paul juga bergabung dengan Cento News Sports. Chris Paul, guys, sudah melupakan tentang cincin itu. Tapi itulah topik untuk kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much guys for always watching Time Out. Really appreciate everybody for the support. And of course, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa juga untuk nonton secara full. Itu akan sangat membantu sekali. And once again, thank you guys for watching. Let's have some fun and let's start our class. Pertama, gue ada video dari latihannya Timnas Perancis yang sudah bersiapkan diri untuk Olimpics. Ini highlight-nya Wambi semua sih, guys. Dimana makin gak masuk akal lagi, guys. Ini tip jab. Lalu 3-point-3-pointnya juga semakin smooth aja sih. Gila, kalau Wambi bisa develop a consistent 3-point shot. Oh my God, it's game over, guys. Siapa yang bisa nge-block 3-point-nya Wambi kalau rilisnya setinggi ini? Gila, Rudy Gobert aja kayaknya kesusahan untuk jaga dia di latihan. Tapi memang ada satu highlight yang Virok mainnya, dimana dia waktu lagi catch alley-oop, itu tangannya lewatin ring-nya sih agak kebangetan sih, guys. Hampir kenapa-papan yang paling atas. Mem, Wambi sih beneran sih. Dia alien sih, bukan manusia. Tapi, menurut gue Wambi nanti ini di Olimpics is gonna be a big problem. Kalau memang Perancis ingin punya kesempatan untuk bisa mengalahkan Amerika, ini Wambi sih harus dominan banget selama Olimpics nanti. Dan ngebahas Wambi, wah dia akan punya teammate dan juga mentor baru nih di Santonius Spurs next season, Chris Paul. Ini rencananya akan sign dengan Santonius Spurs setelah nanti dia bisa clear wave dari Golden State Warriors. Ini menurut gue move yang sangat bagus banget dari Santonius Spurs. They will need veteran leadership di tim muda ini. Selain itu mungkin Chris Paul pengen kali jadi pelatihnya Spurs kali ke depannya. kabarnya Chris Paul itu tertarik banget untuk bisa masuk ke Spurs karena dia pengen banget involve dengan development-nya Victor Wambanyama serta juga guard barunya mereka yaitu Stephen Castle. Gue denger-denger karena Stephen Castle ini pengen jadi PG juga sih nanti di NBA. Jadi, si Fitri adalah orang yang tepat sih menurut gue untuk bisa membantu memaksimalkan potensi dari Wambi nanti ini. Tapi kalau udah kayak gini keliatannya si Fitri sudah merupakan ya cincin juara. Dia kayaknya mendingan, yaudahlah gak apa-apa gue gak juara tapi gue bisa ngelempar lob lah ya ke Victor Wambanyama. Gue yakin nanti mungkin satu game bisa 4, 5, atau 6 lob sih ke Wambi. Gue juga gak akan kaget kalau tiba-tiba si Fitri balik lagi jadi prime CP3. Dan juga averagenya mungkin 10-12 assist per game. Chris Paul pengenalan masuk ke season 20-nya ya. Dia akan, sekarang ini udah umurnya 39 tahun. Jadi, dia kayaknya gak mau kalah sama Lebron ya. Mau aduh tahan-tahanan nih siapa yang bisa bertahan lebih lama di NBA. Tapi ngomongin Lebron James, dia karena ini adalah orang yang paling happy pastinya di NBA. Gimana gak happy mimpinya untuk main sama Bro? Ini akhirnya tercapai dan malahan satu tim akan jadi teammate. Jadi nanti di locker room gimana guys? Panggilnya Dad? 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 Masa gitu panggilannya nanti di locker room? Waduh, gue juga bimu sih itu nanti akan gimana. Tapi beberapa hari yang lalu, Lakers of course udah officially drafted Brody dengan pick ke-55-nya mereka. Dan sejarah baru pun terjadi di NBA. The first father and son duo on the same team. Gila sih, gak wakil banget sih. Tapi itu Rich Paul harus kerja keras sampai nelpon di satu-satu GM-nya. Tim-tim lain bilang, eh jangan ambil Brody ya. Kalo lu ambil Brody sebelum nomor 55, Brody akan mainnya di Australia. Gila sadis banget ya. Dia ancam memang Rich Paul. Tapi ya itulah seberapa powerfulnya Clutchport dan juga Rich Paul di NBA. Banyak juga yang bilang, oh nih nepotisme nih yang ngambil Brody karena ada bapaknya. Welcome to the real life guys. It happens everywhere. Mau di kantoran, mau di NBA. Hal seperti ini terjadi guys. Lalu kalo di NBA pun gak usah front office. Front office udah pasti lah, owner-nya kan pasti bapaknya mau anaknya ngelanjutin. Tapi kita ngomongin tentang head coach aja lah. Head coach pun itu juga kalo dia dapet job baru. Ini aja temen-temennya semua pasti untuk gabung. Dan juga biar dapet job guys. Jadi itu hal yang normal banget ya. Kok apa kabar, Tanasis? How is Tanasis? Gitu aja sih bingung gue. Tapi Lakers menurut gue sih bisa lah ngambil Brody. Karena ini kan high risk, high reward lah menurut gue. Brody punya potensi sih. Waktu jadi 3 and D guy in the NBA. Kita selalu ngomongin ceiling-nya dia mungkin kayak Drew Holiday. Gue juga pengen banget lihat Brody bisa sukses. Kita tau dari dulu di Sierra Canyon. Lalu USC dia juga sempat ada hard problem. Juga main the pressure that he has to live with everyday. Sebagai anaknya LeBron James. Gue gak kebayang sih. Jadi gue bener-bener support banget sih untuk Brody bisa sukses di NBA. Gue pun juga kayaknya pengen banget tuh jersinya Brody. Di Lakers tuh kayaknya kayak jadi sejarah sih guys. Kayaknya jersinya Brody harus pada beli semua sih. Tapi gue nungguin banget sih untuk the first lap. Maybe from Brody to LeBron. Or even kebalikannya sih dari LeBron ke Brody. Oh my God. That's gonna be crazy bro. Itu akan jadi momen yang sangat iconic banget sih menurut gue di NBA. NBA Summer League gue juga yakin nanti akan auto sold out sih pas ada Brody main. Gue gak tau sih Brody akan main di California Classic atau enggak. Atau cuma mainnya di Las Vegas. Nanti kita tunggu aja update-nya. Karena gue yakin semua fans Lakers juga penasaran banget pengen lihat Brody main. Tapi balik lagi kenapa Lakers itu memang harus mengambil Brody dengan pick nomor 55-nya mereka. Jadi LeBron seperti kalian tau dia akan opt out dari kontraknya. Tapi pasti akan balik lagi ke Lakers. Nah tapi kalau dia gak ambil Brody Lakers pasti akan di pers abis-abisan sama si LeBron. Nah dengan Lakers ngedraft Brody lalu juga ngambil JJ Reddick sebagai pelatih. Itu artinya LeBron sudah siap untuk memberikan family discount untuk Lakers. Jadi gini nih. Jadi kan mungkin Lakersnya ngomong kayak udah gue turutin nih. Lo ngambil gue ambil Brody ambil JJ. Nah ini saatnya untuk lo pay cut sedikit lah. Agar kita bisa mengambil pemain baru yang ada di mid-level exception. Lalu juga bisa ngebantu untuk upgrade roster ini. Jadi itulah yang Lakers lakukan untuk dengan ngambil Brody. Jadi satu pemain ini of course diincar sama Lakers karena ini adalah Klay Thompson. LeBron katanya langsung telpon Klay saat V Agency buka kemarin ini. Tapi emang move ini lumayan make sense untuk Lakers. Seperti kalian ketahui Lakers selalu butuh shooter. Dua season terakhir kita selalu bahas dari poinnya Lakers tuh selalu bapuk banget. Sayur banget. Jadi kalau mereka bisa dapet Klay. Ya mungkin termotivasi next season. Dan juga mungkin bisa mode game 6 Klay. Itu akan buka space banyak banget sih untuk LeBron dan juga AD working on the offensive end. Menurut gue. Apalagi juga Klay ada history dengan papanya yaitu Michael Thompson yang pernah main di Lakers tahun 80-an. Dan saya tau gue juga karena ini adalah salah satu TV commentatorsnya untuk Los Angeles. So LA feels like home lah untuk Klay Thompson. Jadi gue gak akan kaget nantinya kalau Klay akan ke Los Angeles Lakers. JJ juga pasti, JJ Redick pasti hype banget sih untuk latihan Klay sih. Gue cukup yakin sih karena mainnya mirip-mirip sih dengan JJ Redick. Selain Klay of course ada satu pemain lagi yang mungkin juga bisa dikaitkan dengan Los Angeles Lakers yaitu Demar DeRozan. Demar DeRozan kabarnya kayaknya akan menjadi restricted free agent dengan Chicago Bulls. Nah Demar as you guys know from Compton, Los Angeles juga I think will be nice sekarang ini di karirnya dia untuk bisa main for his hometown team. Jadi gue gak akan kaget juga kalau tiba-tiba Demar tertarik untuk ke Lakers. Tapi kalau gue sih berharap tetap Demar akan ke Clippers untuk menjadi penggantinya PG-13. Walaupun Klay juga ada kaitannya sih dengan Clippers dan juga Klay masih ada Alex Mavericks juga yang katanya ngebet banget untuk dapetin dia. Tapi gue berharap Demar DeRozan sih maulah consider untuk pindah ke Los Angeles Clippers. Karena Clippers gue masih mau pindah ke stadion baru, ke Intuit. Masa kita mau menuju ke downfall-nya Clippers sih? Jangan dong. Pindah ke stadion baru, timnya harus tetap jago dong. But let me start this conversation with say, damn you PG-13. Gue mau ngomong nih yang lain, yang lebih kasar jangan lah ya. Kita harus keep it sopan lah disini. Tapi eranya ke Wild Leonard dan juga Paul George akhirnya tamat juga di Los Angeles Clippers. Setelah 5 tahun duo ini ada di Clippers, paling jauh kita hanya sampai di Western Conference Final saja. Gue tadi tetap apresiasi sih apa yang dilakukan sama Paul George. Tapi gue tetap sebel banget sih. Tetap sebel banget, dia cabut gak mau ambil pay cut. Dan akhirnya dia memilih untuk gabung dengan Sixers dan juga Joel Embiid dan Tyrese Maxey. Clippers baru tuh udah invest banyak loh. Udah invest ngelepas si Shea Gilgis Alexander dan juga berpuluh-puluh picks yang gue gak tau. Tapi giliran suruh pay cut dikit aja kegemau. Anjir sih, Clippers langsung cabut doi. Untung gue gak pernah beli bajunya PG-13. Untung sih, gue bisa robek-robek gitu sekarang. Tapi gue padahal dulu pengen melu. Gue tuh lupa pengen banget jadiin si PG-13 tuh jadi pemain favorit gue setelah Carmelo Anthony. Dulu kan gue bingung nih, wah setelah Carmelo hilang siapa jadi pemain favorit gue ya di NBA. Gue tuh tuh melihat sosok PG-13. Apalagi waktu dia pindah ke Clippers, gue tuh kayak, oh my God, this is my guy. Tapi untungnya gue gak jadi. Untungnya sekarang gue nge-fense sama Paulo Banquero. Jadi aman. PG-13, dia plannya katanya akan nge-sign sekitar 212 juta USD untuk 4 tahun bersama Philadelphia 26ers. Untuk fans Vili, gue hanya bisa bilang, good luck guys. Good luck. Karena PG sekarang itu udah umur 34 tahun guys. Dan di umur 38 nanti kalian akan bayar dia 56 juta USD. Toler, oh my God, I can only laugh sih. Gila, lu bayar segitu mahal di umur 38. Karena umur, umur dia prime aja masih sering cedera guys. Apalagi umur segitu nanti ya gue gak bayar sih. Sedap sih itu, bayar dia segitu sih. Karena gue udah bilang main di Discord pun gue bilang gue gak mau sih. Gue gak rela bayar PG 50 juta setahun sih. Menurut gue that's too much for him. Dan Sixers akan bayar dia 56 juta di tahun 2027-2028. Jadi good luck guys. Gue kalau jadi Clippers, like I said, gue ogah bayar segitu. Kita tahu historinya dia sering banget cedera. Di playoff, gue sering choke. Di playoff, sering gak show up. Untuk Clippers, jadi gue sangat terhelas sekali sekarang. Sudah sangat ikhlas sekali untuk melepas PG ke Sixers. Ya, kita sebagai fans Clippers, kayak sekarang cuma bisa ambil hikmahnya aja sih. Dari kehilangan Shea Gilgis Alexander. Gue gak ngomongin. Watching Shea and Kawhi working together sih. Gue gak ngomongin, tapi It is what it is. It's business, kalau katanya James Gist ya. Sixers tapi emang kalau emang sehat semua sih. Mereka kayaknya bisa compete sih dengan Boston Celtics dan juga New York Knicks. PG ngasih mereka outside shooting threat. Dimana dia bisa spread the floor for Joel Embiid. Dia bisa hit the three point shot. Give them some defense as well. Di perimeter. Jadi gue ngerasa kalau memang PG dan juga Joel Embiid bisa sehat di regular season juga playoff. Of course, they're gonna be one of the contenders untuk bisa going out of from the Eastern Conference. Tapi menurut gue sekarang ini, mereka ada di posisi tiga. Ini posisi saya teman-teman si Boston Celtics. Dua New York Knicks dan tiga Philadelphia 76ers. Let me know though in the comment section. Menurut kalian Philadelphia ada di nomor berapa di Eastern Conference? Sekarang bisa let me know in the comment section below. Kalau Clippers gue sekarang ini udah siap-siap masuk ke masa-masanya kita sama Chris Cayman lagi kayaknya. Alias masa kelam guys. Gila Kawhi aja sampe spend birthday-nya di Costa Rica. Itu ambil minum air tebu guys. Minum air tebu deh. Udah gitu kusom banget kayaknya mukanya juga itu si Kawhi. Ya, sekarang ini Clippers gue udah tinggal sisa Kawhi dan juga James Harden. Karena Russell Westbrook juga kabarnya akan pindah kemungkinan akan di-trade. Dan kemungkinan dia kayaknya tertarik ke Denver Nuggets. Sedih sih, ditinggal Brody. Padahal dia baru keren banget yang main di konsernya si Kendrick Lamar. Itu dia joget-joget terus di stage. She lit banget sih di acara The Pop-Up. Kendrick brought the whole LA out sih. Tapi sih during that concert. That was a history concert sih untuk Kendrick. Gue gak tau nonton dimana yang full-nya sih. Masih itu keuangan-nya tiga jaman atau empat jam gue gak tau. Di YouTube kayaknya gak ada yang full kali ya. Adanya yang kayak pas lagi orang riak-riak gitu. But back again to my Clippers. Kita hari ini emang dapet Derrick Jones Jr. Dan juga KPJ. I don't know why we got KPJ obviously. But love the DJJ Pickup though. He played really well in the playoff. He was the Paul George stopper in the playoff. Ada stats sih katanya. Dia jaga Paul George itu dalam 171 possession. Dan Paul George hanya bisa ngeskor 10 buckets aja guys. So he stopped Paul George the whole series. Itu kenapa Paul George? Silahkan-silahkan ke Sixers. So defense the Clippers harusnya get better with him and Kawhi on the floor together. Itu ngerima sih wing defense-nya. Tapi gue gak tau harus expect apa dengan KPJ. Kita tau KPJ ada some incident off the court. Dia harus ke Eropa. Ini. Tapi gue gak tau ke Eropa. Sebenernya udah balik lagi ke NBA. I don't know what's up with the Clippers though. Mereka lagi suka banget sign orang-orang yang punya off-court issue ya. Waktu itu Josh Primo. Sekarang kita udah punya pengertiannya Josh Primo. Yaitu KPJ. Waktu itu kita juga ngesign Kai Jones. I don't know why. Gak pernah di mainin juga. So. Kini sejak almarhum Jerry West ini pergi. Clippers gue udah mulai gak jelas sih pergerakannya. Jadi kacau banget sih ini. Clippers gue. But that's my Clippers. That's my Clippers. Jadi gue gak punya ekspektasi apa-apa sih. Gue juga gak akan kaget kalau Clippers gue tiba-tiba next season itu akan masuknya ke Play-In Tournament. Karena kita akan pindah ke New Orleans Pelicans. Saya juga made some move last weekend. Dimana mereka melakukan trade dengan Atlanta Hawks. Mereka mendapatkan The John Tamere untuk Larry Nance, Lyson Daniels, EJ Lidl. EJ Lidl harusnya namanya. Dan juga 2 first round picks. Ini lu main baik sih. Mereka mendapatkan The John Tamere untuk gue. But they have their big three. Don't know. They got The John Tay. They got CJ McCollum. Dan juga they got Zion Williamson. Gue gak masukin Brandon Ingram ke sini. Karena keliatannya Brandon Ingram kemungkinan besar akan pindah. Dan kabarnya katanya Sacramento Kings ya. Yang paling tertarik dengan Brandon Ingram. Gila Brandon Ingram kalau ke Kings. Itu Kings sudah komplit juga sih. Could be a very complete team juga sih. Si Kings kalau dapet Brandon Ingram. Dan juga New Orleans Pelicans hari ini kehilangan Jonas. Valanciunas yang ke Washington Readers. Very 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 weird move sih. From Jonas Valanciunas. Probably just about the money though. But I don't see the Pelicans getting better though. With all this move. Dan gue lupa lagi Najee Marshall. Najee Marshall juga ke Dallas Mavericks. So I'm not sure what the Pelicans are trying to do right now. Dan juga next season ya. So ya itu aja. But Orlando Magic though. I like what Orlando Magic's doing. Mereka hari ini nge-sign Kente Vius. Caldwell Pope. Dengan kontrak 3 tahun untuk 66 juta US dollar. Magic added a winner. Added a champion. Added a vet. And also a great defender. Mantap sih. Kalau yang start. Jalen Suggs. KCP. Franz Wagner. Paolo Banqueiro. Yang juga Moe Wagner. I think that's gonna be a fun team to watch. Cuma emang Orlando ini masih ada masalah dengan depth-nya mereka sih. Gue tadi liat roster-nya. Itu emang kebanyakan guard aja sih. Ada Cole Anthony. Anthony Black. Ada Markel Fultz. Caleb Houston. But I don't know. Siapa backup forward-nya. Siapa backup center-nya. I have no idea bro. Mereka masih ada sisa sekitar 30 juta US dollar. Untuk salary cap-nya. Jadi gue harap. Magic. They will find somebody though. I don't know. Not Tobias Harris though. Please not Tobias Harris. Tobias Harris stay di Ville aja ya. Tobias Harris. Semoga bisa punya game. Yang seru. Yang bisa 40 point. Atau 45 point di Ville. Dan dia bisa ngomong kayak. Paul George over me. I think it's gonna be fun. But yeah. That's just for me though. That's my entertainment. But. Yeah. Itu tadi dari Orlando Magic. Hopefully they can assign one more solid player. Now let's move on to Mas Joyo. Gue tadi pagi. Like I said. Kaget banget. Pas dapet terima WhatsApp dari bapak gue. Marquise Bolden itu. Akan bergabung dengan tim Summer League-nya Golden State Warriors. Gue tadi coba cari-cari info di X. Tapi gak nemu official news-nya. Cuma kebanyakan pada bilang. Ya kalau Bolden-nya udah. Gabung dengan tim Summer League-nya. Warriors. Itu artinya. Itu sudah dirilis dari 2-way contract-nya. Bersama Charlotte Hornets. Padahal gue kira tadi dia akan tetap di rotasinya Hornets. Dengan pelatih baru yaitu Charles Lee. Tapi ternyata saya salah. Ini berarti artinya Mas Joyo harus odisi lagi. Dan juga harus bisa impress the Warriors. Selama NBA Summer League. Kalau di roster Warriors ini. Kalau gue lihat. Dia yang punya pengalaman paling banyak sih. 3 tahun di NBA. Dia yang paling senior. Tapi tetap aja harus 5 minutes. With Trace Jackson Davis. Tapi sebenernya gak. Dia gak tryout hanya untuk Warriors. Kalau dia bisa main bagus. Gue yakin ada tim-tim lain. Yang akan ngelirik dia nantinya. Ya kita doakan lah guys. Agar Mas Joyo. Bisa bermain bagus. Selama NBA Summer League nanti ini. Dan semoga bisa mencukur. Terus dari Warriors. Kapan lagi kita bisa lihat. Mas Joyo main bareng. Dengan Steph Curry. Dan juga mungkin. Raymond Ginnia. Next season. That would be really dope though. Tapi kita doakan yang terbaik. Untuk Mas Joyo. So itu adalah kelas timeout hari ini. Nanti gue yakin. Beberapa hari ke depan. Pasti kita akan bikin timeout lagi. Karena masih ada Tobias Harris. Masih ada The Mother Rose. Masih ada Zach Levine. Yang gak bisa dipindah-pindahin katanya. Katanya gak ada yang tertarik sama Zach Levine. Dia NBA. Karena kontraknya memang gila banget sih. Gede banget. Jadi still a lot of players though. On the move. Tadi kita tunggu. Kalau ada yang seru. Pasti kita akan bikin timeout lagi. So once again. Thank you so much guys. Yang sudah menonton sampai di titik ini. I really appreciate you. Dan ya guys. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. Thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody.